Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan membahas bagaimana langkah-langkah untuk melakukan aktifasi akun Office 365 bagi siswa atau pelajar yang selanjutnya akun tersebut bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan Microsoft Teams yang saya contohkan kali ini adalah dari lembaga SMKN 1 duduk sampean oke jadi perlu diinformasikan kepada seluruh siswa SMKN 1 duduk sampean bahwa akun Office 365 bagi seluruh siswa sudah disiapkan oleh administrator dan telah disampaikan kepada wali kelas masing-masing mulai dari kelas 12 kemudian kelas 11 sampai dengan kelas 10 yang baru melaksanakan MPLS jadi silahkan bagi seluruh siswa bisa berkoordinasi kepada wali kelas masing-masing untuk menanyakan akun Office 365 masing-masing contoh untuk di kelas 10 AKL 3 ini sudah diberikan sebuah pengumuman seperti ini bahwa seluruh siswa bisa melihat akun Office 365-nya dari sebuah file Excel seperti ini yang di dalamnya terdapat username sekaligus password bisa saya contohkan untuk bentuk filenya jadi seperti ini jadi ada nama tampilan kemudian nama pengguna dan kata sandi nama tampilannya seperti ini contoh atas nama Muhammad Husnul Yakin diawali dengan kurung siku 2021 AKL 3 1 ini maksudnya adalah bahwa siswa tersebut adalah masuk di SMKN 1 duduk sampean untuk tahun pelajaran 2020-2021 kemudian di kelas 10 AKL 3 dan nomor absennya adalah nomor 1 kemudian untuk nama pengguna atau username strukturnya seperti ini jadi seluruh siswa harap memperhatikan bagaimana penulisannya ada tanda titik ada tanda add dan seterusnya jadi nanti pada saat proses melakukan aktifasi dan login harus betul-betul menuliskan dengan cara yang benar jadi harus ditulis dengan lengkap kemudian untuk kata sandi ini sengaja saya samarkan jadi nanti anak-anak bisa menggunakan password atau kata sandi tersebut untuk melakukan proses aktifasi awal baik setelah ini kalian dapatkan selanjutnya kalian bisa melakukan proses aktifasi jadi untuk proses aktifasi ini ada dua cara sebenarnya untuk yang menggunakan perangkat handphone seperti yang saya contohkan kali ini jadi saya sengaja menggunakan perangkat handphone karena diasumsikan siswa lebih sering menggunakan perangkat handphone daripada menggunakan perangkat laptop jadi untuk yang di perangkat handphone kalian bisa melakukan aktifasi dari aplikasi microsoft teams yang sebelumnya kalian install contohnya yang ada di pojok kanan bawah ini jadi ikonnya seperti ini ini adalah contoh aplikasi teams yang bisa kalian install dari playstore jadi ini kebetulan saya sudah menginstall jika kalian ingin menginstall bisa dibuka playstore kemudian silahkan diketikkan teams nanti tampilannya adalah seperti ini jadi akan muncul tampilan seperti ini berhubung saya sudah menginstall maka munculnya bukan install tapi open ini kalau kita klik akan muncul beberapa informasi seperti ini untuk microsoft teams ini ada persyaratan bahwa android kalian harus sudah bertipe kitkat atau ke atas jadi bagi kalian yang android nya masih versi lama diharapkan untuk di update menjadi versi yang terbaru itu cara yang pertama kalian harus menginstall aplikasi dari playstore yaitu yang bernama microsoft teams untuk cara yang kedua cara yang lebih simple yaitu kalian bisa menggunakan web browser web browser apapun bisa menggunakan google chrome seperti ini yang saya gunakan nanti adalah google chrome atau browser-browser yang lain misalnya firefox, opera, atau yang lain jika menggunakan cara yang kedua ini kalian tidak perlu menginstall aplikasi apapun cukup memanfaatkan web browser yang ada di handphone kalian oke, untuk kali ini saya akan coba untuk melakukan aktifasi baik dengan menggunakan aplikasi microsoft teams maupun yang menggunakan web browser oke, untuk yang pertama saya akan praktekan diasumsikan saya telah menginstall aplikasi microsoft teams jadi bisa saya skip untuk proses instalasinya saya kira cukup mudah tinggal dibuka playstore tadi ya kemudian cari teams kemudian klik tombol install sampai dengan selesai jika sudah baru kita buka seperti ini oke, saya akan mencoba untuk melakukan aktifasi atas nama Muhammad Kusnul Yakin ini saya copy saja untuk username-nya sebentar, saya copy kemudian saya pastikan disini sign in dulu ya jadi ini diasumsikan masih kosong nah, saya paste disini kemudian saya tekan sign in kita tunggu sebentar untuk proses sign in dengan menggunakan aplikasi microsoft teams ya, selanjutnya kita bisa memasukkan password yang ada di kolom sandi ya, ini bisa kita copy kemudian kita masukkan ke bagian password ya ya, paste kemudian sign in nah, untuk pertama kali kalian pasti disuruh untuk melakukan update password atau mengganti password yang lama dengan password yang baru nah, caranya silakan dimasukkan password yang lama disini kemudian untuk password yang baru ini ada aturan minimal 8 karakter yang terdiri dari huruf besar dan huruf kecil dan di dalamnya ada angkanya ini saya contohkan misalnya oke, kemudian antara password yang baru antara yang pertama dan kedua harus sama oke, jika berhasil jika tidak ada kesalahan maka kalian akan dibawa masuk ke tampilan yang seperti ini tinggal di klik next next, next dan got it oke sampai tahap ini atas nama Muhammad Husdol yakin tadi telah berhasil melakukan aktifasi akun Office 365 dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang sebelumnya telah diinstal dari Playstore begitu ya untuk berikutnya saya akan melakukan proses aktifasi akun Office 365 tetapi dengan cara yang kedua yaitu yang tanpa menginstal aplikasi Microsoft Teams dan hanya memanfaatkan aplikasi web browser yang ada di handphone kita jadi caranya kita buka aplikasi web browser kali ini saya menggunakan Google Chrome jadi kita tinggal klik seperti ini kemudian di address bar nya silakan diketikan portal.office.com jadi kalian perhatikan portal.office.com penulisannya seperti itu kemudian di enter nah disini silakan kalian isikan username ya username nya yang kalian dapatkan dari wali kelas kalian saya akan mencontohkan yang nomor absen terakhir misalnya ini sebentar saya akan proses copy untuk nomor absen yang terakhir saya paste kan disini kemudian saya klik selanjutnya selanjutnya kita masukkan password nya kita copy dulu kemudian kita paste disini kemudian tekan tombol masuk kita tunggu sebentar untuk proses validasi nah jadi setiap pertama kali kalian melakukan aktifasi kalian diharuskan untuk memperbarui sandi atau mengupdate password caranya sama masukkan password yang lama tadi yang telah diberikan oleh wali kelas kemudian silakan dimasukkan password yang baru versi kalian ya aturannya sama minimal 8 karakter dan terdiri dari huruf besar dan huruf kecil dan di dalamnya ada angkanya contohnya saya seperti ini kemudian saya klik tombol masuk ya kita tunggu sebentar ya akan ada informasi selamat datang zamrul seperti ini kita tinggal next 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 sampai dengan selesai seperti ini jika tampilan seperti ini maka atas nama zamrul tadi nomor absen yang terakhir telah berhasil melakukan aktifasi akun office 365 ya jadi untuk sampai dengan tahap ini untuk proses aktifasi akun dari dua siswa tadi dengan menggunakan aplikasi microsoft teams yang di install dari playstore sudah berhasil dan yang hanya menggunakan web browser yaitu google chrome seperti ini juga telah berhasil gitu ya nah selanjutnya kalian nanti akan diinformasikan oleh guru mata pelajaran untuk bergabung di kelas yang telah disediakan oleh masing-masing bapak ibu guru untuk bisa join ke sebuah kelas mata pelajaran ada dua cara nanti bapak ibu guru ada yang melakukan share melalui link kelas seperti yang pertama ini atau bapak ibu guru juga bisa melakukan share kode kelas jadi untuk yang menggunakan link kelas ya cara yang pertama untuk bisa join ke sebuah kelas contohnya disini adalah join ke kelas pembelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 AKL 3 cara yang pertama melalui link kelas untuk cara yang pertama ini setelah kalian telah melakukan aktifasi akun kalian tinggal klik link yang telah disediakan oleh bapak ibu guru jadi caranya seperti ini kita klik kemudian kita bisa memilih mau menggunakan aplikasi Teams atau menggunakan web browser karena kalau kalian telah menginstall ya disarankan menggunakan aplikasi Teams tapi jika hp atau handphone kalian belum terinstall dan tidak berharap untuk menginstall bisa menggunakan web browser ya dalam hal ini akan saya semangkan dengan menggunakan google chrome oke cara yang pertama saya akan melakukan dengan menggunakan web browser google chrome saya klik google chrome ini nanti akan otomatis terhubung ke sebuah tampilan seperti ini ya jadi kita ada kita melakukan request untuk join ke kelas pembelajaran 10 AKL3 SIMDIC yang dikelola oleh Bapak Didin Roshadi disini ada keterangan bahwa ini adalah kelas virtual untuk pembelajaran daring mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital tahun pelajaran 2020 2021 kita tinggal atau kalian sebagai siswa tinggal klik request to join oke kita tunggu sebentar kita juga bisa melihat view request nya ya kosong ya ya maka jika kalian telah melakukan instalasi Microsoft Teams kalian akan otomatis diarahkan ke aplikasi yang telah kalian install meskipun tadi memilih web browser maka otomatis akan diarahkan kesini akan tetapi jika kalian tadi belum menginstall aplikasi maka otomatis akan diarahkan ke web browser yang disini oke jadi itu adalah cara yang pertama melakukan aktifasi sorry melakukan join kelas dengan memanfaatkan link yang telah diberikan oleh bapak ibu guru untuk cara yang kedua yaitu dengan memasukkan kode kelas caranya adalah cukup meng-copy atau kebetulan disini tidak bisa di-copy yang saya akan tulis seperti ini 9 S 5 LV J 4 seperti ini ini akan saya copy saya akan melakukan join kelas dengan memanfaatkan web browser tadi ternyata join kelasnya menggunakan aplikasi Microsoft Teams atas nama Muhammad Tegus Nulyakin tadi telah melakukan request untuk join ke kelasnya Pak Didin Rosjadi untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital sudah berhasil kemudian kali ini kita akan mencoba untuk join dengan memasukkan kode kode kelas dengan memanfaatkan sebuah web browser bagi kalian yang menggunakan web browser Google Chrome saya sarankan untuk mengaktifkan pilihan fitur desktop site yang seperti ini sekali lagi yang ada di titik 3 di sini di atas pastikan sudah mencetang desktop site nanti tampilannya akan seperti ini lebih maksimal artinya tampilannya tidak versi mobile tapi yang versi desktop jika sudah seperti ini selanjutnya kalian bisa memilih salah satu fitur yang ada di office 365 jadi pastikan nama kalian sudah muncul seperti ini selamat malam zamrul jadi pastikan kalian sudah berhasil login ke portal.office.com yang di awal tadi kemudian ini semuanya adalah fitur office 365 mulai dari outlook one drive word excel powerpoint one note sharepoint themes dan sway kali ini saya akan fokuskan ke themes jadi kita akan melakukan join ke sebuah kelas pembelajaran dengan memanfaatkan kode kelas yang di share oleh bapak ibu guru mata pelajaran caranya klik themes seperti ini silahkan di klik nanti dia akan membuka tab baru seperti ini bisa kita perhatikan dia masih loading biasanya akan muncul informasi seperti ini jika kita menggunakan handphone memang diarahkan untuk menginstall aplikasi microsoft themes jadi kalian diarahkan untuk mengunduh aplikasi ke playstore tapi kali ini kita tidak akan manfaatkan aplikasi themes tapi kita paksa untuk memanfaatkan web browser google chrome caranya adalah kalian klik titik 3 lagi pastikan desktop site-nya ini sudah dicentang seperti ini kalau kita centang maka akan muncul tampilan seperti ini bahwa microsoft themes itu sebenarnya bisa digunakan dengan cara menginstall aplikasi atau dengan cara menggunakan web browser sebagai gantinya jadi kita bisa pilih link yang ada di bawah sini gunakan aplikasi web sebagai gantinya oke kita tunggu sebentar ini kita sudah berhasil masuk ke microsoft themes tapi pastikan disini nama kalian adalah muncul ternyata benar nama kalian sudah ada disini jadi pastikan yang di pojok kanan atas ini adalah nama kalian jangan sampai nama akun orang lain jika sudah yakin benar maka selanjutnya untuk bisa gabung di sebuah kelas yang menggunakan kode kelas kalian harus masuk ke menu team masuk ke menu team menu yang ada di pojok kanan atas yaitu bergabung atau buat team kita pilih itu kemudian kita pastikan bergabung dengan team dengan kode kita masukkan kode yang sebelumnya kita dapatkan dari bapak ibu guru jadi selanjutnya setelah kita tuliskan baru kita klik tombol gabung dengan team kita tunggu sebentar kita sekarang sudah berada di dalam kelas pembelajaran simulasi dan komunikasi digital kemudian kalau kita tekan tadi kan di dalam sini kemudian kalau kita pilih semua team di sini semua kelas kita maka akan muncul kita sudah mempunyai dua kelas pembelajaran jadi untuk langkah bergabung dengan menggunakan kode kelas kita telah berhasil yaitu masuk ke kelas 10 AKL 3 untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yaitu yang diampuh oleh Bapak Didin Roshadi nah ini disini bisa kita lihat beberapa informasi yang ada di dalam kelas baik ada pengumuman selamat bergabung seperti ini kemudian ada link topik materi yang ada di sebelah sini ada topik logika dan algoritma ada topik betaminda dan seterusnya dan seterusnya jadi sampai dengan tahap ini kalian sebagai siswa telah berhasil join atau gabung ke sebuah kelas pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams dengan dua cara yaitu dengan memanfaatkan link yang dibagikan oleh guru mata pelajaran atau memanfaatkan kode kelas yang juga dibagikan oleh guru mata pelajaran demikian tutorial yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar atau bisa juga langsung ditanyakan melalui wali kelas masing-masing saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.